Ini dijadikan sebagai wasilah bagi orang-orang sholat di zaman dahulu. Kalau hari ini, kita kalau sakit, kita jadikan kedokter itu sebagai wasilah. Kalau dulu, para sholat menjadikan sholatah itu sebagai wasilah. Mereka benar-benar mengamalkan firman Allah. Allah bertahu ilaihi wasilah. Carilah wasilah kepada Allah SWT. Mereka benar-benar, maka mereka yakin. Infak sodako itu wasilah untuk menghindarkan diri dari berbagai fitnah, ujian, bala, dan lain sebagainya. Yaitu dengan bersodako. Dulu ada kisah. Dulu anak punya guru, ustaz, di Lombok. Anaknya ini sakit bertahun-tahun. Bertahun-tahun lumpuh. Sejak berumur sekitar enam atau tujuh tahun. Anaknya lumpuh. Dua puluhan tahun lebih. Dia sudah mondar-mandir ke dokter. Ke tukang bijit syaraf. Mondar-mandir, sembuh-sembuh juga. Satu ketika, ustaz ini ada teman orang Malaysia. Seorang ustaz. Dia datang ke rumah ustaz ini di Lombok. Dilihat anaknya lumpuh. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kalau mau berpindah dari tempat itu, dia berguling-guling. Dia berguling-guling. Itu sudah puluhan tahun. Sejak umurnya, sekitar delapan tahun kurang lebih seperti itu. Maka ustaz ini menyarankan kepada ustaz anak ini. Ustaz, coba antum berdoa kepada Allah. Dan jadikan wasilah sodako sebagai jalan kesembuhan bagi anak-anak ini. Oh gitu. Dia bacakan ayat. Dia bacakan ayat dan hadis Rasulullah SAW. Yang diluatkan oleh Imam Al-Buhuri. Bahwa sodako atau infak itu adalah Menolak balak dan mengangkat balak. Maka ustaz ini dengan memanfaatkan kiamul layu. Memohon kepada Allah. Dan dia berazam. Untuk bersodak. Dia bersedekat. Sekali dua kali terus, terus, terus. Alhamdulillah. Anaknya sambil hari ini sudah sehat seperti biasa. Dan sudah sekolah di Yaman. Masya Allah. Awalnya sudah dua puluh tahun dia. Lumpuh. Ini keajaiban daripada sodako. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya bagi kita. Para ulmahat yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Ada satu moto. Jangan takut miskin karena bersedekat. Karena yang kita berikan bersedekat itu adalah Kepada Allah SWT. Allah yang muhaqaih. Semakin takut kita untuk bersedekat. Semakin miskin kita. Dalam kehidupan ini. Tapi sebaliknya. Semakin kita yakin bahwa dengan bersedekat. Allah SWT pasti akan menjamin kehidupan kita. Apalagi terutama di jamaah ini. Sudah mencapai sekian rapi. Untuk bagaimana kita dipandu. Untuk tetap berada di atas kebaikan. Salah satunya dengan bersedekat. Salah satunya dengan bersedekat. Yang hari ini banyak ditinggalkan. Oleh kita semua terutama para ulmah. Sekiranya ini mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kajian kesempatan sore hari ini. Yang ini salah satu perkara yang menjadi pusat perhatian Rasulullah SAW. Terutama kepada para wanita. Terkait pentingnya yang namanya saudakoh. Atau infak. Yang dijalani Allah SWT. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.